Hai Sampurasun berjumpa kembali dengan Arya Duta disawala tpc biasa lagi musim hujan mau syuting siang-siang hujan terus atlet syuting setiap jam segini jam lima lewat hampir setengah enam jadi lapangan depan tuh masih rame pada latihan main bola mungkin karangtaruna dari sebrang dari Desa Mander Kampung Maja video kali ini akan buka-buka sedikit karena sekarang sudah mulai bulan Oktober tahun 2024 bentar lagi mau habis tahun 2024 nya alias mau finishing bahasnya agak dalam sedikit tentang diri kita tentang seorang anak manusia yang sedang menjalani hidup dan kehidupan di alam Jagat Raya Pramudika ini Oke sebelum dibuka misterinya silakan yang belum subscribe subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau sawala TV channel mengupload video baru yang sudah subscribe like komen dan share saya ucapkan banyak-banyak banyak terima kasih misteri apa sih tentang seorang anak manusia ini nanti setelah menyimak video ini silakan diri kita ini termasuk kategori yang mana karena saya bagi menjadi tiga kategori seorang anak manusia yang pertama adalah seorang anak manusia pilihan yang kedua adalah seorang anak manusia yang dipilih dan yang ketiga adalah seorang anak manusia yang terpilih oke dibuka satu-satu kenapa saya bagi menjadi tiga kategori karena saya menitik beratkan kepada perbedaan tanggung jawabnya alias tergantung dari tanggung jawabnya masing-masing yang pertama adalah seorang anak manusia pilihan apa sih yang dimaksud dengan seorang anak manusia pilihan ini seorang anak manusia pilihan kategori dengan sadar dan aktif memilih jalan hidupnya sendiri ciri-ciri khususnya adalah memiliki isi atau pandakan yang jelas dengan yang akan dicapainya makanya setiap seorang anak manusia pilihan membutuhkan kerja keras selalu bekerja keras untuk mencapai tujuannya tidak pernah mengeluk tidak pernah menyesal yang ada di dalam dirinya adalah semangat 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 untuk mencapai tujuannya tersebut mungkin diantara para penyimak-penyimak video di sawala tv channel ini ada yang seperti ini dalam menjalani hidup dan kehidupannya di alam jakateria pramudita ini berarti kalian adalah seorang anak manusia pilihan yang kedua adalah seorang anak manusia yang dipilih mungkin ada pertanyaan dari para penyimak-penyimak video di sawala tv channel ini dipilih oleh siapa sih nah ini saya buka sedikit dipilih oleh semesta seperti apa sih seorang anak manusia yang dipilih oleh semesta ini yaitu yang terlahir untuk misi apa ya misi ya misi-misi tertentu karena sudah ditunjuk oleh semesta padahal seorang anak manusia itu tidak pernah meminta tidak pernah mencari bahkan tidak pernah berkeinginan untuk menjadi pemeran seperti ini ini mau tidak mau seorang anak manusia yang sudah dipilih oleh semesta ini harus menerima menerima tanggung jawab dari semesta ini untuk menjalankan tugasnya untuk melaksanakan tanggung jawab harus juga menjalankan dengan penuh tanggung jawab enak 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 harus dijalankan kita tidak bisa menolak tidak bisa menghindar karena semesta sudah memilih jadi seorang anak manusia yang dipilih oleh semesta ini sudah terikat batin sudah terikat jiwanya oleh semesta tidak bisa kemana-mana lagi harus harus dan harus menjalankan kenapa sih seorang anak manusia dipilih oleh semesta karena semesta paham semesta tahu sesuatu yang tersembunyi sesuatu yang terpendam di dalam diri kita yaitu keistimewaan entah bakat entah pemahaman entah apanya intinya semesta mengetahui memahami kelebihan-kelebihan dari seorang anak manusia yang dipilih semesta memahami semesta memahami itu semua kelebihan-kelebihan inilah keistimewaan-keistimewaan inilah walaupun kita sembunyikan bagaimanapun tetap diri kita ini ini telah menarik simpati semesta untuk memilihnya jika diantara para penyimak-penyimak video di sawal TV channel ini ada yang seperti ini kadang-kadang ada yang berpikiran saya kan gak tahu apa-apa kok bisa jadi begini saya gak pernah belajar anu kok saya bisa tahu saya gak ngapa-ngapain kok bisa paham nah itulah ciri-ciri dasar dari seorang anak manusia yang dipilih oleh semesta jadi jika kita sudah dipilih oleh semesta kita kita pun harus rela berkorban dalam perjuangan ini dalam menjalani tanggung jawab ini dalam menjalani tugas-tugas ini gak usah khawatir gak usah takut nanti gimana-gimana-gimana karena semesta tahu batas kekuatan kesanggupan dan kemampuan kita gak mungkin semesta menghancurkan diri kita gak mungkin semesta menyengsarakan diri kita yang ketiga adalah seorang anak manusia yang terpilih oleh semesta sebelum dibuka silahkan saya ingatkan kembali yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau sawala tv channel mengupload video baru yang sudah subscribe like komen dan share saya ucapkan banyak-banyak terima kasih apa sih ciri dasarnya dari seorang anak manusia yang terpilih oleh semesta cirinya seperti seorang anak manusia yang terpilih oleh semesta ditakdirkan untuk memainkan pemeran utama seorang anak manusia lagi katanya bukan lagi kata si Anu ini lebih setingkat dari yang ini karena kita adalah pelaku sejarahnya seorang anak manusia yang terpilih oleh semesta ini menjadi pemeran utama dalam skala yang lebih besar lagi tanpa disadari kalau semesta sudah memiliki rencana besar rencana semesta inilah yang dikaruniakan kepada seorang anak manusia yang terpilih orang lain jarang yang mengetahui rencana rencana dari semesta ini justru semua rencana semesta dikaruniakan kepada diri kita nanti akan seperti apa besok akan seperti apa lusa akan seperti apa minggu depan akan seperti apa bulan depan akan seperti apa semua rencana semesta itu dikasih tahu kepada seorang anak manusia yang terpilih seorang anak manusia yang terpilih ini menjalani hidupnya bukan karena kehendaknya dirinya sendiri bukan keinginannya sendiri justru semestalah yang membawa jalur yang di luar kendali walaupun menghadapi tantangan yang besar untuk melalui perjalanan-perjalanan tersebut dan akhirnya akan menemukan makna hidup dan kehidupan di alam jagad raya perang kita ini semua sudah direncanakan oleh semesta seorang anak manusia yang terpilih oleh semesta hanya menjalaninya saja semua rencana semua program semua sistem sudah direncanakan oleh semesta kita hanya ikuti apa kata semesta nah itulah ringkasan dari tiga kategori seorang anak manusia silahkan ayati cermati oleh para penyimak penyimak video di sahara tv channel ini bahwa penyimak video ini masuk kategori yang mana silahkan silahkan komen di video ini jika video ini bermanfaat silahkan like dan share bagikan ke orang-orang tercinta orang-orang tersayang oke ini keburu sore takut nanti keburu tahu apa ada bunyi nanti keganggu lagi shoppingnya saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya yaitu kekuatan kesanggupan dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagad raya untuk siap menerima tanggung jawab dari semesta oke saya tutup videonya salam sehat sejahtera salam rahayu ningrat walu ya jati mandung galing pasundan nusantara rayu 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 salam curatu siap siap siap